Hai akhirnya saya coba ya lihat laptop di laptop saya ada Google Map sebenarnya saya bilang loh kok ada tanah kosong di belakang rumah kontrakan saya ada sekitar dua hektare itu tahun sekitar 2007 ada tanah dua hektare saya bilang gini ya Allah aku mau dong tanah ini datangkan seperti datangnya istana Roto Bilkis saya kedipin Pak alhamdulillah enggak berubah ternyata saya tidak sesakiti itu ya tapi saya tidak menurunkan saya enggak menurunkan level keyakinan saya saya mau ya Allah itu saya mau ya Allah terserah gimana datang caranya beberapa hari kemudian Pak lurah datang panas mau beli tanah nggak dimana Pak di situ Oh itu yang saya lihat di Google Map boleh deh Pak saya diantarkan ke pemilik tanahnya datanglah saya ke pemilik tanahnya ini mohon maaf bahasa Betawi ini Pak Aji tanahnya mau dijual ya emang cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya dimana lo kok gitu Pak Aji ya satu lemari sertifikat semua ternyata tuan tanah Bapak Ibu gua kagak paham yang lu maksud yang mana lu datang deh minggu depan gua siapin sertifikatnya minggu depan saya datang lagi sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja ini Pak Aji ini bilang lu bawa deh semua bawa Pak Aji bayarnya bagaimana maksud saya bayar tuh pola pembayaran harga notarisasi apa kapan kita ke sana baru saya ngomong bayarnya gimana eh dia balik nanya emang lu punya duit so-soan mau nanya bayarnya gimana katanya itu ke Paji gitu karena waktu itu saya umur 28 tahun Pak 28 tahun masih awam dalam berusaha begitu ya kemudian akhirnya waduh saya kayak disekak gitu emang lu punya duit mau jawab nggak mau jawab punya pasti bohong itu mau jawab nggak punya takut nggak dikasih akhirnya saya dalam hati itu ya sudah lah ini cuma sekedar ya latihan ketemu orang kaya saya bilang gitu saya jawab ada tuh kan dia nanya Emang lu punya duit enggak punya Pak Aji eh dia bilang gini Emang gua tahu Roman muka lu lu kan masih bocah lu bawa semua gua pengen tahu lu bisa bikin apa matanah gua Ya Allah Pak bu 2 miliar itu tanah harganya 18 sertifikat asli saya bawa tanpa uang satu senpun dan jadi perumahan dan perumahan itu yang masuk Metro TV disebut sebagai Indonesia's first Islamic property developer developer syariah pertama di Indonesia tahun 2007 Masya Allah saya bilang Wow ternyata bisa jadi ajaib nggak sekedip mata nggak apa-apa ya Allah yang penting ajaib itu kan akhirnya Bapak Ibu saya ketagihan setiap melihat tanah saya kedipin Pak ada tanah disana ting jadi perumahan ting jadi perumahan ting jadi Masya Allah jadi sekitar seribu unit rumah saya jual-jual itu dapat untung Alhamdulillah setelah itu saya coba Ya Allah aku pengen banget ya Allah bolak-balik bolak-balik ke tanah suci waktu itu ada seorang pencerama bilang Nas Kaabah bagi anda itu cuma pintu samping katanya kalau anda mau ke Kaabah anda tinggal buka anda masuk ke Kaabah artinya tinggal berangkat teks pesawat maksudnya ya Allah aku mau juga dong tiba-tiba ada yang yang telepon saya panas mau pergi umroh nggak boleh Pak ya ini ada Ustadz enggak jadi berangkat jamaahnya udah siap bisa udah keluar tiket pesawat udah dibeli hotel udah ada tolong dong ente yang gantikan aduh maaf saya bukan Ustadz jadi saya saya guru ngaji ya tajwid makroj itu langgam itu saya bisa ngajar tapi kalau untuk ngajar umroh saya belum berani ya darurat dia bilang gitu tolonglah ini tinggal empat hari lagi nyari Ustadz enggak gampang tolong ente deh gitu ya akhirnya ya udahlah karena dipaksa akhirnya saya berangkat saya berangkat pas pulang saya ngomong sama jamaah jamaah Oh jamaah mohon mohon maaf saya sebenarnya ini bukan Ustadz saya bilang begitu cuma sekarang saya ngegantikan Ustadz yang enggak jadi berangkat mohon maaf kalau pelayanan saya kurang maksimal ibadah juga ya seadanya gitu Oh bukan Ustadz Iya maaf saya ngomongnya di akhir kalau ngomong di awal Bapak Ibu nggak ada yang mau berangkat ya sudah nggak papa Ustadz ya ternyata ada satu jamaah lapor sama travel itu Ustadznya bagus terus pakai aja terus akhirnya saya jadi pembimbing umroh bolak-balik ke Tanah Suci cuma ngomong Bapak Ya Allah aku mau bolak-balik ke Tanah Suci perhari ini 36 kali pergi ke sana saya nggak bisa apa-apa kehadiran saya disini untuk faamma binikmati rabbika fahadis maka nikmat Rabbmu yang dikasih kepada kamu kasih tahu orang lain supaya orang lain juga termotivasi untuk sama seperti kamu Masya Allah Bapak Ibu ya maka ternyata bisa akhirnya saya coba belajar gimana caranya supaya ini semua orang bisa jadi ajaib itulah muncul buku magnet kalau kita bilang semua orang bisa jadi ajaib kayaknya kayak mistis gitu kayak nanti datang pusulap merah ke saya akhirnya saya pakai judul magnet rezeki karena rezeki kan banyak bukan hanya uang rezeki itu kan kesehatan ya kemudian panen kemudian juga keharmonisan nikmat ibadah itu juga rezeki ya bisa tahajud bisa subuh seperti ini kan rezeki juga makanya saya kasih judul magnet rezeki ternyata buku itu Masya Allah Alhamdulillah malah jadi number one bestseller nah mudah-mudahan ini kita bisa pelajari kita bisa pelajari ilmunya siapa yang mau jadi ajaib Insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi ajaib jadi ajaib itu bisa dipelajari Pak ternyata keajaiban itu bisa dipelajari ya dan dalil-dalilnya kotri dalil-dalilnya saya sudah pilih biar dalil-dalil yang Masya Allah ya semuanya sohi contohnya ya saya akan bahas tiga saja yang mudah-mudahan sempat ini kita bahas sampai syuruk ya Insya Allah syuruk itu 504 ya Oh 15 menit lagi ya yang pertama ya untuk menjadi ajaib saya mau tanya dulu di sini siapa yang yang mau dapat mohon izin ya mohon isi siapa yang mau dapat harta banyak semua semua mau ya dapat harta yang banyak ya Iya jadi selama ini kita agak takut-takut ngebahas beginian di dalam masjid masa dalam masjid ngebahas uang masa dibahas di dalam masjid ngebahas harta padahal dalam Al-Quran ada ya tadi ketika saya tanya siapa yang mau dapat banyak harta semua pada mau pertanyaannya surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang Allah janjikan secara jelas secara jelas Allah akan kasih harta demi harta yang banyak banyak yang enggak tahu suratnya 71 ayat 12 71 ayat 12 dalam juz ke-29 suratnya surat Nuh A'udzubillah minasyaitan Najib wa yundidikum bi amwalin wa banina wa yaj'allakum jannatin wa yaj'allakum anharat itu ayatnya aku akan tambahkan kepadamu harta demi harta demi harta itu karena bentuknya jamak bukan al-almal tapi al-amwal bentuknya jamak silahkan dicek 71 ayat 12 jadi ternyata Allah janjikan harta yang banyak kepada kita semua nah sekarang kan bagaimana caranya untuk dapat harta yang banyak itu bukan hanya harta anak-anak ya kebun-kebun sungai-sungai yang mengalir yang membuat kalian itu duduk diam rezeki banyak datang kepada kamu kemudian piyeh cara nih bagaimana caranya untuk dapat bagaimana caranya ya tarik ke ayat atasnya jadi ayatnya tadi 12 ditarik ke 10 itu caranya ya bunyi ya a'udzubillahimmanasyaitu rajim faqultus tawfiru rabbakum innahu kana goffara yursini sama'a alaikum midrara iya anak kita udah bisa ngikutin siapa namanya anak? dapet hadiah ya dapet hadiah ya seratus ribu sini-sini sini-sini masya Allah bisa ngikutin tadi beliau ya 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 alhamdulillah sama-sama ini ayatnya just 29 anak kita menghafal kok ya anak kita wa yumdidkum bi amwalin aku akan tambahkan harta demi harta bagaimana caranya? faqultus tawfiru rabbakum minta ampun kalian kepada Allah kalau sudah aku ampuni yursini sama'a alaikum midrara akan diturunkan hujan yang lebat ini pertanda rezeki hujannya ini rezekinya bukan gerimis kalau gerimis itu tanggal 1 gajian tanggal 5 sudah habis itu gerimis kalau lebat itu tanggal 1 gajian 2 bulan baru habis nah ini lebat ya nah jadi ternyata caranya adalah faqultus tawfiru rabbakum minta ampun kalian kepada Allah mungkin kita sudah sering dengar ini sering banget dengar ya kan? kalau mau dapat rezeki yang banyak istighfar gitu ya tapi kita sudah istighfar berkali-kali kenapa gak dapat-dapat juga ya ya istighfar ampe ada yang seribu kali istighfar ampe ada yang waduh banyak-banyak seribu istighfar istighfar tapi kenapa kok gak dapat-dapat ternyata ada caranya istighfar ini ya ada cara istighfar ya istighfar yang benar ya ya jadi sebenarnya kuncinya cuma satu itu Bapak Ibu kalau ini kata guru saya seandainya kamu tidak ada dosa satupun maka kau jentik jari berfikir di benak semua terjadi itu kata guru saya ya seandainya gak ada dosa satupun tapi ternyata gak perlu sampai gak ada dosa satupun satu dosa dilepas itu keajaiban terjadi satu dosa dilepas keajaiban terjadi karena ternyata yang menghalangi rezeki kita ini bukan yang lain tapi dosa kita sendiri contohnya ya di Bojonegore waktu itu saya ngisi ceramah ya mereka cerita pada saat apa panas mereka tanam tembakau pada saat tanam tembakau mereka berharap bisa panen sebelum panen udah hujan ya akhirnya mereka gak jadi panen sekarang pertanyaannya gak jadi panennya itu karena cuaca atau karena dosa kalau gak jadi panennya itu karena cuaca atau karena dosa betul sekali kalau kita pakai lihat Al-Quran banyak sekali Al-Quran ada dua kisah yang tadi di suratnya surat yang dipacakan imam kita tadi Al-Nazi'at di surat apa di Juzdu ke-29 yang surat kedua juga setelah Al-Haqq setelah apa namanya setelah tabarok ya yaitu Al-Qolam itu disebutkan tentang orang yang tidak berhasil panen di surat Al-Kahfi juga begitu gak berhasil panen bukan karena cuaca orang ya selama ini kita pakainya ilmu barat lepaskan ilmu barat itu gak cocok gak kompatibel dengan ilmu kita pakai cara Al-Quran bukan karena ya cuaca kita gak jadi panen tapi karena dosa mohon maaf ibu-ibu ya selama 10 hari ini berapa orang yang digosipin halo ibu-ibu selama rentang 10 hari itu berapa orang yang digosipin banyak alhamdulillah ngaku suami berpelu keringat pergi ke sawah macul ya berpelu keringat istri di rumah gosip sekarang pertanyaannya apakah ini matching di dalam ilmu islam bukan ilmu barat kalau ilmu barat gak ada hubungannya kalau dalam islam ada sekali hubungannya suami bekerja keras istri gosip di rumah gak jadi panen pak kalau pun jadi panen ya segitu-gitu aja maka bagaimana caranya kata Allah jangan buat dosa minta ampun kalian kepada Allah kalau sudah dapat ampunan aku kirimkan hujan yang lebat kepadamu nah ini cara yang pertama untuk bertaubat dengan cara yang benar coba setiap lakukan dosa langsung sholat taubat jangan cuma istighfar ya jadi misalnya nih kita misalnya ibu-ibu ya habis pulang dari sini ya kan udah tahu nih ilmunya langsung astaghfirullah oh dalam sepuluh hari ini aku sudah ada sepuluh orang korban gosip aku ini langsung sholat taubat ya gelar sejadah mungkin setelah ini setelah syuruh tambahkan sholat ishrak 2 rokaat tambahkan sholat taubat 2 rokaat ya tambahkan 2 rokaat sholat taubat ya Allah aku barusan mengaji ini ya Allah ternyata yang menghalangi rezekiku ini adalah dosaku maka kemarin aku sudah gosip maka inilah sholat taubat yang kulakukan jadi sholat taubatnya itu dengan penuh sadar ini dosa yang aku mau taubati ya kalau ini yang dilakukan luar biasa kalau seandainya kita bisa melakukan sholat sholat taubat ini sholat taubat setiap habis dosa sholat taubat habis dosa sholat taubat habis dosa sholat taubat sebenarnya setiap sholat itu juga pengguguran dosa Nabi SAW mengatakan bagaimanakah kalian ketika ada orang yang di depan rumahnya ada kolam kemudian dia mandi 5 kali sehari di sana apakah masih ada tersisa kotorannya enggak ada ya Rasulullah itulah sholat cuma kan selama ini sholat kita sholat kewajiban coba sholatnya ya Allah aku tadi udah buat sholat ya Allah ini aku datang kepadamu aku minta ampun kepadamu sehingga tidak ada dosa satupun yang melekat pada diri saya ini saya mau cerita ada seorang nenek-nenek tiap hari minta-minta tiap hari minta-minta dia enggak tahu kalau minta-minta dosa ya dia pikir minta-minta akan happy enak dia tinggal menadah tangan dia dapat uang banyak akhirnya dia datanglah ke pengajian waktu itu pengajiannya Ustadz Isub Mansur kita doakan Ustadz Isub Mansur mudah-mudahan dimuliakan dan dibahagiakan Allah ya sekarang lagi ada ujian beliau nah ketika datang ke pengajiannya Ustadz Isub Mansur bukan pengen ngaji tapi buat jadi alat praktikum bagi yang ngaji yang ngaji kan di doktrin sedekah 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 dia di luar tinggal panen ketahuan sama Ustadz Isub Mansur dipanggil ada apa-apa Ustadz nenek datang pengen minta-minta ya enggak Ustadz saya pengen ngaji jangan bohong nih banyak orang yang laporan kalau nenek datang pengen minta-minta gini aja deh besok kalau nenek datang pengen minta-minta lagi mohon izin ya diusir nanti sama Satpam ya tapi kalau besok nenek datang pengen ngaji silahkan deh ngaji akhirnya besoknya datang lagi cuma berubah niat nah ini berubah niat ini yang penting ketika dia berubah niat dia ngaji 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 suatu hari ada Ustadz Isub Mansur ada saya ada tuh si nenek si nenek ngoce-ngoce depan Ustadz Isub Mansur kata Ustadz Isub Mansur udah nih enggak usah banyak ngomong nih gua mau kasih duit 250 ribu tapi bukan buat nenek semua 190 ribu bagiin ke orang lain sebagai sedekah 60 ribu untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah paham enggak paham Ustadz mungkin shock dia mau dikasih duit akhirnya ngomong sama saya Nas terusin ya Nas akhirnya saya di kepala saya terusin tuh terusin jelasin saya jelasin pelan-pelan Nek Ustadz Isub Mansur tuh mau kasih duit 250 ribu betul kan Ustadz saya cari Ustadznya loh kok Ustadznya nggak ada ini Ustadznya gimana ya saya tanya sampai ke kantor itu Ustadz mana udah pergi ya ini nenek gimana kabarnya saya langsung paham oh iya tadi Ustadz Isub Mansur kan bilang lanjutin Nas maksudnya bukan lanjutin jelasin doang lanjutinnya sampai ngasih duit juga saya di jebak yang baik Bapak Ibu keluarlah duit saya duit 300 ribu ini Nek ada duit 300 ribu tapi bukan buat nenek semua 240 ribu bagikan ke orang lain sebagai sedekah 60 ribu untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekahnya paham paham Ustadz loh kok cepet paham karena ada duitnya yang tadi kan abstrak Ustadz kata dia gitu dua minggu kemudian ketemu lagi saya sama si nenek ini laporan dia Subhanallah Ustadz Alhamdulillah ada apa Nek itu duit udah satu kering tuh duit-duit kecil Ustadz 2.000, 5.000, 10.000 tapi karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak udah abis masih ada tiga orang Nek kita belum kebagian udah abis udah abis karena didesak keluarlah bagian dia bagian dia berapa tadi Bapak Ibu? ih apal banget kalau urusan duit maaf maaf ini 50.000 disimpan 10.000 dikeluarin ini ya bagi tiga udah abis ya udah abis pagi harinya dia melakukan seperti itu malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajar Mariam Nek sini Nek ada apa Bu Haji? nggak tahu nih beberapa bulan ini lihat kalimatnya beberapa bulan ini saya terus keingetan Nenek beberapa bulan itu pada saat dia ngaji Bapak Ibu beberapa bulan ini saya terus keingetan Nenek Alhamdulillah tadi pagi pada saat dia bagikan sedekah Alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan Nenek pergi umrah nangis dia Subhanallah Ustadz 10.000 pergi umrah di travel mana Ustadz? nah kita bisa lihat di sini selama ini si Nenek nggak kemana-mana ibaratnya dia kayak nginjek gas tapi mobilnya nggak jalan-jalan kenapa? karena rem tangannya masih aktif bagaimana caranya supaya mobil itu jalan selama ini kan dia kerja keras minta-minta mungkin di perempatan mungkin di mana-mana tapi dia nggak pergi kemana-mana nggak dapat kajaiban tapi setelah dia lepas ini rem tangannya rem tangannya namanya dosa dosa apa? dosa minta minta ketika dilepaskan ini ya maka gasnya itu pelan aja Pak makanya pulang dari sini Bapak Ibu jangan terlalu kerja keras capek Pak kerja keras mending kerja taubat aja Pak ada dosa taubat ada dosa solat taubat ada dosa solat taubat terus begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih